Sebuah sekolah milik PBB di jalur Gaza, diserbu pasukan Israel pada Sabtu 4 November 2023. Penyerangan di sekolah yang dialih fungsikan sebagai tempat berlindung ribuan pengungsi itu, menewaskan sedikitnya 15 orang. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan di Gaza juga melaporkan ada 12 orang terbunuh dan 54 lainnya terluka akibat kempuran Israel. Militer Israel belum berkomentar soal serangannya yang menargetkan sekolah PBB di Gaza tersebut. Di sisi lain, Badan Bantuan PBB yang membantu pengungsi Palestina atau UNRWA juga belum buka suara soal insiden ini. Pada 2 November 2023, UNRWA menyebut ada empat sekolahnya di jalur Gaza yang menampung para pengungsi akibat perang telah hancur karena pengeboman. Dua serangan udara Israel meratakan seluruh blok bangunan apartemen di kemp pengungsi Burej dan merusak dua sekolah PBB di jalur Gaza. Tak diketahui apa tujuan Israel menargetkan Burej yang terletak di pusat Gaza sebagai target operasi. Tentara Israel juga mendesak orang-orang untuk pergi dari daerah tersebut agar tetap aman dari pertempuran sengit di bagian utara. Militer Israel mengklaim bahwa serangan udara di seluruh Gaza tujuannya untuk menargetkan pusat komando militer Hamas yang tersembunyi di daerah sipil. Sehingga Israel menuduh Hamas memakai warga sipil sebagai perisai manusia. Ribuan anak Palestina telah terbunuh hanya dalam waktu kurang dari satu bulan pertempuran. Di sisi lain, ketika pasukan Israel mengapung kota Gaza dan terus melakukan serangan darat, maka diperkirakan jumlah korban tewas akan terus bertambah. Saat ini total lebih dari 9.000 warga Palestina di Gaza telah terbunuh sejak Perang Meletus. Terima kasih telah menonton!